Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Perunungan kita pada hari ini yaitu ada di dalam hidung agung pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima belas Saudara nanti kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua nanti kita akan lanjutkan saudara Terus kemudian masuk ke ayat yang ke 9, 10, 11 sampai dengan ayat yang kedua belas Oke sebelum kita memulai kita bersatu dalam doa Kami sadar bahwa firmanmu ini ya dan amin dan hidup Kami mau belajar firmanmu ini dan menerapkan dalam kehidupan praktis kami Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Saudara lembaga Alkitab Indonesia menulisnya mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan Kalau kita merenungkan kidung agung ini saudara Selalu mempelai laki-laki memuji seorang perempuan Kenapa? Karena memang wanita itu butuh dipuji saudara Butuh bahasa cinta Jadi memang kadang-kadang laki-laki itu susah untuk mengungkapkan bahasa cintanya Tapi mudah merefleksikannya dalam perilaku hidupnya Misalnya contoh meng-covering kehidupan istrinya Menjaga dan melindunginya bersama dengan anak-anak Benar-benar dia memprotek dengan baik Itu juga bagian refleksi daripada cinta Nah memang laki-laki itu susah mengungkapkan kata-kata cinta Dulu waktu masih pacaran sering Tapi ketika menikah kenapa kurang? Nah ini kembali diingatkan oleh kitab kidung agung pak Untuk kita renungkan Saya juga koreksi juga nih diri tentang hal ini Ayat 1, 2, kemudian kita tarik ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 Kita akan baca ya Sorry, ayat 9 sampai ke-12 Lihatlah cantik engkau manisku Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu Di balik telukungmu Rambutmu bagaikan kawanan kambing Yang bergelombang turun dari pegunungan giliat Ui ngeri ya saudara ya Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur Putih ya Bukan diputihin ya saudara ya Yang keluar dari tempat pembasuhan Yang beranak kembar Semuanya yang tak beranak Tak ada Waduh, ayat 9 sampai 12 Engkau mendebarkan hatiku dinda pengantinku Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata Dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu Betapa nikmat kasihmu dinda pengantinku Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur Dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku Madu dan susu ada di bawah lidahmu Dan bau pakaianmu seperti bau gunung libanon Dinda pengantinku Kebun tertutup engkau Kebun tertutup dan mata air termateri Saudara ngerti gak artinya apa? Ketika saya coba merenungkan ini Dia memuji rambutnya giginya dan segala macam Sampai dengan satu kata dia bilang apa? Seorang laki-laki ini memuji kenapa? Hampir kelihatan wanita ini sempurna sekali Kenapa rambutnya oke? Orang timur tengah ya saudara ya Giginya putih Bukan yang kayak di putih ini Sekarang giginya putih banget ya saudara ya Udah kayak kapur begitu Tetapi satu sisi dia bilang apa? Kalimatnya Bibirmu meneteskan madu murni pengantinku Madu dan susu ada di bawah lidahmu Dan bau pakaianmu seperti bau gunung libanon Artinya bukan hanya penampilan fisiknya Dipuji juga Oleh seorang laki-laki Tetapi setiap hidupnya dalam perkataannya Lidahnya, bibirnya itu Selalu sesuatu yang manis dia keluarkan Yang positif Sehingga diungkapkan oleh seorang penghutbah ini Dalam tulisan penghutbah Kidung agung ini Sorry Kidung agung ini Jelas sekali saudara Bahwa itu seperti madu yang murni Susu madu itu ada di bawah lidahmu Indah sekali saudara Ini yang paling penting Untuk setiap ibu-ibu kaum wanita Paling penting bukan masalah wajahmu cantik saja semata-mata Memang laki-laki itu lemah di mata Dia lihat cantik cukup Tapi dia lebih mau melihat lagi pasangannya Di dalam kehidupan praktis Mulutnya juga selalu menyenangkan Ini yang paling penting Biarlah firman ini menjadi dasar Pegangan bagi kita Untuk terus dikoreksi Dan berjalan dalam pertolongan Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih untuk kebaikanmu Biarlah firmanmu ini sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan Dan kami semua yang mengerti firman ini Sebagai seorang laki-laki Belajar untuk memuji pasangan kami dengan tulus Begitu juga dengan pasangan kami yang dipuji Dia layak untuk menerima pujian itu Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan berdoa Dan berdoa dan berdoa syukur Haleluya Amin Sudah tetap jaga kesehatanmu Dan berpikir positif selalu God bless you Berkini mengeluarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Katolik Berkini mengeluarkan Sudah telah ditemukan ölCyak Boleh kita berdoa dan berdoa dan berdoa bering Dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan menggunakan Terima kasih telah menemukan